Di video kali ini kita akan membahas mengenai upgrade performa motor Hype Sonor dengan upgrade tipis-tipis di bagian induction system. Bagi Hype Sonor yang senang upgrade tipis-tipis, video ini cocok sekali dengan kalian. Bagaimana sih caranya kita meng-upgrade tenaga motor kita tipis-tipis dengan meng-upgrade yang namanya sistem induksi atau induction system? Induction system ini atau induksi adalah masuknya udara dari udara bebas ke dalam mesin. Semakin mudah yang namanya udara masuk ke dalam mesin, dari situ bahan bakar dan campuran udara akan semakin banyak ke dalam mesin sehingga motor akan berperforma lebih optimal. Oleh karena itu ada beberapa parts yang harus kita lakukan upgrade di motor Hype Sonor agar akselerasi ringan dan top speed pun akan lebih cepat tercapai. Ada pun beberapa parts yang bisa diaplikasikan di motor Hype Sonor. Seperti yang saya bilang tadi di awal yaitu adalah air filter. Air filter yang di hadapan saya ini ada untuk N-Max New dan ada juga untuk X-Max. Ada dua jenis, ada yang menggunakan kertas seperti ini dan ada juga yang menggunakan jaringan stainless steel. Keduanya ini memiliki tahanan udara yang sangat minim sehingga udara akan lebih banyak masuk namun debul dan kotoran-kotoran di jalan raya pun akan tetap bisa tersari dengan baik. Berikutnya adalah kita memperbesar jalur masuk yang namanya udara ke dalam mesin yaitu dengan kita melakukan upgrade di throttle body. Seperti halnya di X-Max, X-Max ini menggunakan throttle body 36mm. Bila mana motor Hype Sonor standar ini bisa di upgrade ke 38mm sehingga luas permukaan atau penampangnya ini akan semakin besar sehingga udara akan lebih mudah masuk ke dalam ruang bakar. Namun selain dari itu, throttle body ini harus dilengkapi dengan throttle position sensor atau TPS dan ESC-nya. Ini Hype Sonor bisa terapkan dengan menggunakan bawaan motor ataupun bila mana ada kerusakan. RPD pun memiliki throttle position sensor dan juga ESC manual untuk motor-motor Hype Sonor. Berikutnya adalah bagaimana kita memanage udara masuk ke dalam mesin yaitu dengan menggunakan yang namanya camshaft. Camshaft ini meregulate atau mengatur kapan masuk dan berapa banyak masuk udara dan berapa banyak keluar pun. Dari sini kita akan melakukan aplikasi di X-Max dengan menggunakan camshaft TDR02. Berikutnya, agar ledakan lebih baik yaitu kita akan menerapkan yang namanya Twin Iridium MA9RT untuk motor X-Max. Untuk pengemasangan bila mana Hype Sonor memilih untuk melakukan di rumah, ada beberapa kunci-kunci dan peralatan yang dibutuhkan. Seperti saat kalau misalnya kita akan buka saringan udara, jelas kita akan membutuhkan obeng. Dan ini adalah satu hal yang mudah dan hampir semua orang bisa lakukan di rumah. Tapi selain dari itu kita butuh juga kain pembersih, mau tisu dan misalnya mau pakai sabun. Kalau di dalam kasus ini saya akan pakai brake cleaner karena untuk bagian ruangan dalam ini akan sekalian dibersihkan saat kita mengganti air filternya. Jadi kalau di sini sebagian sudah saya buka, kita cukup menggunakan obeng plus untuk membuka covernya. Setelah strup-strupnya terbuka, kita tinggal tarik untuk membukanya. Cukup kotor ya dengan saringan udara yang saya pakai saat ini. Jadi sekarang kita akan ganti dengan yang baru dengan RPD. Perhatikan untuk bagian dalamnya ini, kita lakukan pembersihan agar udara yang masuk ke dalam ruang bakar lebih bersih. Kalau saya memilih untuk menggunakan pisu dan brake cleaner untuk membersihkannya. Jangan lupa juga untuk membersihkan bagian cover luarnya agar semuanya dalam keadaan bersih. Setelah bersih, kita tinggal ambil air filter yang akan kita pakai. Kalau dalam hal ini saya akan pakai yang bahan kertas yang ini. Lalu tinggal dipasangkan ke bagian air filternya seperti ini. Dan kembali memasang covernya beserta skrup-skrup yang berada di sekeliling rumah air filter ini. Pastikan semua bod-bodnya terpasang agar bagian dari ruang air box ini benar-benar kedap, tidak ada kebocoran. Sehingga kotoran dari bagian luar tidak akan masuk ke bagian dalam filter. Sehingga udara yang masuk lebih bersih. Berikutnya adalah untuk mengganti throttle body. Untuk mengganti throttle body yang baru ini, kita harus membuka throttle body yang ori langsung bersama intake-nya. Karena kalau misalnya kita perhatikan, untuk throttle body RPD ini sudah termasuk dengan intake-nya. Lalu jangan lupa untuk membuka sensor-sensor TPS dan ISC yang ada di throttle body bawaan motor untuk dipindahkan ke yang RPD punya. Kecuali, Fibzoners untuk memilih untuk mengganti dengan TPS yang baru. Itu tinggal dipasang beserta dengan ISC manualnya yang bawaan dari RPD. Dari sini, Fibzoners tinggal kembali memasang ke bagian mesin dan pastikan kabel-kabel terpasang dengan baik. Namun, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau misalnya Fibzoners tidak terbiasa untuk membuka mesin, sebaiknya Fibzoners bisa langsung membawanya ke bengkel yang terdekat ataupun ke HPZ terdekat untuk membantu pemasangannya. Berikutnya adalah tingkat tinggi untuk pemasangan, yaitu adalah camshaft TDR02 untuk X-Max ini. Untuk motor-motor lain pun banyak pilihannya untuk camshaft untuk memperbaiki pernafasan atau sistem induksi di motor-motor Fibzoners. Pemasangannya bisa dikatakan kategori sulit, sehingga lebih baik untuk membawanya langsung ke bengkel. Dan jangan lupa juga sekalian businya pun kita ganti agar pengapiannya lebih baik. Dengan perubahan sistem induksi ini, motor terasa ringan saat stop and go. Saat mulai dari kondisi berhenti, motor terasa lebih nyentak saat kita buka tuas gas. Tentunya, dengan lancarnya udara yang masuk ke ruang bakar, respon mesin lebih baik. Hal ini bukan hanya dalam keadaan stop and go saja. Pada putaran atas dan kecepatan tinggi, terasa motor lebih responsif. Menuju ke top speed, terasa lebih mudah. Kesimpulannya, motor terasa lebih ringan. Dan tarikan gas tidak perlu diparik luar dalam untuk berakselerasi. Jadi air conditioner, begitulah cara melakukan upgrade tipis di bagian induksi sistem, dengan melakukan penggantian di air filter, di turtle body, dan jika ada masalah dengan part-part turtle bodynya sepertinya. ISC atau TPS, FPD juga punya. Lalu bisa juga melengkapi dengan mengganti di bagian camshaft dengan TDR02, sehingga lebih maksimal. Dan jangan lupa untuk bagian klistikan, di-upgrade juga menggunakan busi Twiniridium. Bagi hype conditioner mau mengetahui detail produk, hype conditioner bisa dikunjungi ke www.onetimstore.com. Jika hype conditioner punya pertanyaan, hype conditioner bisa konsultasi di 0813-1970-2000. Di sana ada teman-teman yang akan bantu menjawab pertanyaan hype conditioner. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, tonton video kita selanjutnya. Ciao! Terima kasih sudah menonton!